Hai Black Coffee Oke bahas sedikit manfaat kopi terhadap olahraga Jadi kopi itu mengandung kafein, senyawa kimia Yang jika dikonsumsi dapat merangsang otak dan sistem saraf Dan juga membuat kalian deg-degan Terus jantung naik Tapi dia ada mengandung unsur penurunan ransangan terhadap persepsi bahwa tubuh itu lelah Tapi kafein tidak hanya ada di kopi, ada di minuman Benergi Terus berkarbonasi, ada di coklat, ada di teh Nah jika kalian minum kopi sebelum berwarraga itu baiknya 30 menit sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam sebelum berwarraga Tapi dia peaknya itu kopi itu muncul di menit 70 setelah konsumsi pertama Jadi peaknya itu di 70 baru kerasa efek dari kopinya Nah bagi saya yang sudah biasa konsumsi kopi sebelum olahraga atau during di olahraga khususnya sepeda Standarnya umumnya sih 3 cup 3 cup mungkin sekitar 400 gram biji kopi Tapi kopi ini bersifat diuretik Diuretik itu bisa memicu dehidrasi Nah misi dehidrasi buang yang kecil banyak Bagi teman-teman yang tidak biasa ngopi sebelum olahraga Ini bukan saran aja teman Karena setiap orang tubuhnya bisa menerima atau tidak efek dari kopi Tapi kopi ini bukan magic touch Kalau lu minum kenceng itu enggak ya Karena ada pola latihan, ada nutrisi dan faktor lain-lain yang buat anda works lah di olahraga Karena yang juga minum kopi pakai gula Kalau aku enggak pakai Karena kopi itu kan kafeinnya membuat yang amusiaga dan detegan Kalau sedikit gula mungkin boleh Cuma kalau kebanyakan gula Itu yang dihasilkan nanti efek gulanya Bukan efek kafeinnya Jadi itulah Tapi gula menghancurkan rasa kopi juga sebenarnya Dan menghancurkan kandungan kafein itu Nah yang pertama Manfaatnya Konsumsi kopi itu mempercepat pemakanan lemak Jadi saat kita konsumsi kopi Itu meningkatkan metabolisme tubuh Nah dimana Saat dia meningkat Jadi tubuh ini bekerja keras Dan memerlukan ekstra energi Nah ekstra energi lah Ekstra energi inilah yang diambil dari lemak tersebut Nah yang kedua itu meningkatkan performa Jadi untuk sepeda mungkin jarak jauh Speed Tempo Intensitas pedaling itu terjaga lah Yang ketiga itu meningkatkan fokus Kalau contoh ambil di yang mana ya Amelie bola Amelie bola Kalau contoh ambil di bola Kita masih alert Dengan situasi di menit-menit krusial Menit-menit 70 ke atas Itu biasanya kecolongan goal Nah efek kopi ini Kita meningkatkan fokus Agar di menit-menit akhir Sudah mulai-mulai Selesai pertandingan Itu kita masih fokus Masih alert dengan situasi Sekitar Untuk Biasanya untuk lari atau sepeda Mungkin lebih ke mental ya Mentalnya kita Sampai finish Jadi dibuat mental otak kita tuh Lu bisa sampai finish nih Yang keempat Mengurangi rasa sakit Pada otot Nah yang kelima ini ada Antioxidan Jadi biasanya kalau kita angkat beban Atau sepeda lah Ada sel-sel otot itu yang robek Jadi Dia fungsinya itu menghilangkan Sel-sel otot yang robek Oke Jadi semakin banyak Antioxidan dalam tubuh Itu semakin bagus Nah ini Mungkin Pribadi tips Kalau mau race day itu Amin satu itu Sebenarnya Kalau saya gak kopi Jadi Dapat mengurangi Gangguan terhadap tidur Dan Kita sudah terbiasa Dengan efek kopi Selama Latihan Efek kopinya Jadi Hamin satu itu Saya gak kopi Jadi tubuh kita itu Terlalu terbiasa dengan efek kopi Jadi Karena hamin satunya Gak kopi Jadi Race day-nya Pagi yang kopi Jadi Tubuh kita itu Kayak menerima Sesuatu yang baru Dari kopi Nah itu Mungkin akan terasa Di Akan terasa efeknya Di race Nah Kalau sesainnya Seperti itu Pribadi Kalau untuk Daily ride Misalnya 100k gitu 100k ride Pagi ngopi 40 menit Sebelum riding Itu Ngopi dulu Dan di halfway Sebelum balik Pulang Itu Pasti cari kopi Dan Finish di rumah Kadang-kadang Sore ngopi Saya maksimal sih 3 cup Kalau Berlebihan Enggak Yang berlebihan Enggak bagus juga Maksimal 3 cup Sehari Oke Thank you Terima kasih